Sebuah pertanyaan sederhana, namun ternyata cukup sulit dan rumit untuk dijelaskan. Yaitu, siapakah pencipta atau penemu sepeda motor pertama di dunia? Di masa revolusi industri, cukup banyak eksperimen yang dilakukan oleh para praktisi dan akademisi untuk menciptakan kendaraan roda dua. Banyak sekali eksperimen yang dilakukan dan penemuan yang dipublikasikan seperti motor bertenaga uap, pembakaran internal, motor listrik, dan berbagai jenis teknologi baru. Berbagai eksperimen dan mesin-mesin yang dihasilkan dibuat di seluruh bengkel di belahan dunia. Antara penemuan yang satu dengan penemuan lainnya, sangat bersinggungan hingga menghasilkan sangat banyak sekali info di luar sana yang merujuk siapa penemu sepeda motor pertama. Hal tersebut menyatakan bahwa memang benar-benar tidak ada yang tahu siapa pencipta sepeda motor pertama. Menurut Ride Apart, banyak sekali jawaban tentang pertanyaan tersebut dan semua jawabannya adalah benar. Mengutip dari website penemuan, jika berbicara tentang penemu sepeda motor, hal tersebut tidak lepas dari dua bagian, yaitu penemu motor bertenaga uap dan penemu motor dengan mesin bensin. Penemuan sepeda motor bertenaga uap awal kali ditemukan di Amerika Serikat oleh Sylvester Howard Roger. Beliau menciptakan mesin dua silinder bertenaga uap dan memasang pada sepeda pribadinya. Selain itu, penemuan sepeda bertenaga uap juga ditemukan oleh Ernest Misaude pada tahun 1868 di Perancis. Penemuannya berasal dari sepeda miliknya dipasangkan mesin yang dibuat oleh ayahnya. Dikutip dari laman federaloyal.com pada tahun 1885, Gottlieb Daimler, priasal Jerman dikatakan sebagai penemu sepeda motor bertenaga bensin pertama. Daimler berhasil menemukan dikarenakan pada masa sebelumnya, ia bekerja di perusahaan milik Nicholas Otto, seorang pemilik dan penemu mesin dengan sistem empat langkah atau empat tak. Berkembangnya industri pada saat itu memang dikenal sangat tesat, atau dikenal dengan istilah revolusi industri. Beberapa negara seperti Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat lebih berfokus untuk mengembangkan transportasi yang praktis. Hingga akhirnya pada tahun 1903, seorang berkebangsaan Amerika Serikat dan pengusaha otomotif Arthur Davidson dan Walter Davidson berhasil menciptakan sepeda motor pertamanya. Penemuan dari Arthur Davidson dan Walter Davidson merupakan merek sepeda motor tertua dan tersukses dalam sejarah, yang dikenal hingga saat ini dengan nama Harley Davidson. Terima kasih telah menonton!